Iyap dan pilihannya adalah Franco terlebih dahulu. Oke, Naomi dengan Franco-nya. Satu hero nyaman yang dia punya. Jurok masih ada ya? Jurok masih ada. Sementara sekarang kita lihat. Kufra masih ada. Iyap, itu masih hero-heronya dari Keyboy. Tapi ada fun fact nih. Itu dia. Wah fun fact. Onyx Drian, terakhir kali Drian bermain di Royal Derby adalah lag 2 MPL ID season 10. Atau tepatnya 308 hari yang lalu dan menang dengan skor 2-0. Puset, ini yang data siapa nih? Ini mimin kita jago banget ya ngitung-ngitung masalah angka-angka luar biasa. Ini mimin kita kayak Chris Dayanti ya, menghitung hari ya. Menghitung hari. Enggak ya? Sorry, sorry. Oke, tapi let's see lah. Sekarang ini dua-duanya juga sebenarnya bisa dimainkan gold dan juga XP. Yap. Kalau mau dicoba seperti itu. Harit. Harit gold. Kufra bisa diamankan banget pastinya karena banyak banget komen-momen Iron Hook-nya di deny. Dan Kufra untuk Keyboy. Oke, deretan hero yang sangat power banget sih dari Onyx. Ini nabrak semua gak sih? Ini bener-bener kita akan melihat aksi tabrak-tabrakan seperti ya dari Onyx. Sementara satu hero terakhir. Midlaner seperti apa yang akan diamankan oleh RRQ. Oke. Sebenarnya masih... Midlanernya Angel lah gak sih? Butuh damage gak sih? Oh iya, Midlaner sama Angel lah. Oke, oke. Sorry, sorry. Midlanernya bisa aja Angel lah. Jungle, jungle. Junglenya ternyata aja. Dan butuh jungle damage gak sih? Assassin lah untuk bisa nutup early-nya. Karena kalau misalkan ada Granger lagi, double marksman itu bakal cukup susah sih. Apalagi dengan adanya metode tabrak-tabrak dari Onyx. Atau mereka memanfaatkan sekarang magical damage yang dijadikan jungler. Harley juga udah semakin populer loh untuk sekarang. Ada attack speed tambahannya bisa diambil. Dengan Starium-nya juga ya? Dengan item Starium sekarang tapi ternyata pilihan adalah Bane. Oke, alright. Bane dengan tabrak seperti ini juga masih cukup bagus ya. Karena berhadapan dengan Pak Kito dan juga Dairod dia punya power dengan Deadly Catch. Bakal ada efek slow knockback ke belakang. Dan kita akan melihat ya apakah dari metode tabrak gaming nih yang dibawakan oleh Onyx bisa membawa kemenangan. Karena didenay banget. Maupun itu dari Bane yang akan build ke arah defense, bakal mudah pastinya untuk di break dari segi defensifnya. Iya. Minus 75% itu bukan main-main sebenernya sih. Iya, no play-play itu. Alright. Tapi ada Franco sebenarnya ini satu hero yang bakal bisa nge-stop pergerakan. Entah itu Dairod atau nantinya ada jab yang bakal dilepaskan oleh Pak Kito sendiri. Oke. Oke, jadi itu dia. Game pertama Royal Derby akan segera dimulai. King It versus Raja dari segala raja. Dan siapakah yang akan bisa take the crown dan kita akan melihat di land of down. Yap. Masing-masing jungler udah langsung mengisi posnya. Farming udah di awal sudah pasti. Cuman untuk beberapa romer ini dia. Ada gangguan-gangguan yang harus mereka lakukan. Entah itu nantinya ke area XP ataupun ke area dari farming aja yang lawan. Itu yang akan dilakukan dari masing-masing romer. Ditanting stikernya Messi. Bebas. Itu gak ada lawan. Gak ada lawan. Mau ke lawannya bingung. Gak bisa ya. Sulit-sulit. All right. Kita lihat untuk emblemnya juga ada tiga basic common emblem dipakai oleh RRQ untuk ke spam. Ternyata lunoxnya ada Angela bersama dengan Cloud. Yap. Kita akan support emblem. Dipakai oleh S. Oh sorry ini. Oke. Salah. Salah. Terima kasih. Terima kasih tapi. Saya makanya bingung. Ditabrak. Wah langsung ditabrak B. Versik masih mendapatkan bantuan dari rekan-rekannya dan Keyboy. Langsung membuat sebuah barrikat agar tidak ada yang emang bisa benar-benar maju tadi untuk bisa melanjutkan teamfight tersebut. Oke. Di awal masih cukup slow Naomi. Dapatkan gangguan dari dua orang sekaligus ditarik tadi seperti yang bakar kairi. Ada flicker yang dikeluarkan dan Naomi sejauh ini satu flickernya. Udah langsung tapi Keyboy. Versed Blood menjadi milik dari RRQ. Yap dan teori ancaman ya dari Keyboy. Gak sih pressure ternyata bisa dibalikin dengan Iron Hope yang tepat waktu. Walaupun memang ada flicker tapi dengan HP yang gak terlalu banyak. Clay berhasil untuk bisa mendapatkan First Blood untuk RRQ. Main one bottom lane Skylar benar-benar di press terus-menerus. Wah 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 chronodesknya Synchrovisionnya. Udah sakit parah loh ini. Udah sakit parah tapi barusan Iron Hooknya gak kena ke arah dari cewek. Yap dan balik lagi ya match up dari gold lane-nya Skylar benar-benar lumayan ke pressure dengan poking-poking yang selalu dilakukan oleh cewek. Dan chat up ternyata di area Tartal udah dilakukan oleh Onyx. Yap sementara itu sekarang Tartal menjadi milik dari Nog objektif yang begitu baik. Itulah yang selalu ditampilkan oleh Onyx. Itu sendiri tapi barusan. Wow. Clay berusaha untuk kabur. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan hari. Tapi ternyata malam mereka yang langsung hilang karena Keyboy. On time banget. Yap dan ini dia challenge prediction 4 banding 2 untuk Onyx. Tapi ini adalah prediksi dengan Erly yang sekarang juga udah dipegang nih sama Onyx. Mereka dapetin point pick of balasan juga dengan objektif Tartal yang bisa didapatkan. Setidaknya ini menjadi sebuah keunggulan yang bisa dimanfaatkan. Nah oke ini dia untuk emblemnya. Dimana akhirnya kita melihat ada dua assassin emblem yang dipakai oleh Beatrix. Tentunya bersama dengan Bane. Jadi ngincer untuk area teamfight. Dan apalagi ada Fatal yang dipakai oleh Bane disini. Jadi lebih besar mungkin damage dari Versick. Berarti kalau kita melihat disini dia butuh item defense. Wah 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 Versick. Tertinggal sendirian. Tidak ada bala bantuan Versick. Hanya menjadi cumi-cumi yang benar-benar dikeroyok di area tersebut. Karena jalan sendiri tanpa mengetahui gitu di depannya ada siapa. Dan yang kedua ya Bane mungkin badannya besar. Tapi defensenya dia tidak sebesar dari penampilan dia. Jadi defensenya dia ini benar-benar harus punya juga. Dan kita melihat sekarang Bane-nya masih akan mengarah ke War X terlebih dahulu. Jadi butuh waktu dia. Betul. Bikin damage dan juga punya cooldown reduction. Dan cewek sudah selesai dengan Starium Sidenya. Dia bakal lebih pede lagi untuk melakuin pokingan. Dan bahkan dengan matchup yang dimenangkan. Sudah ada bala bantuan juga. Dan Kairi sudah invasi ke arah jungle crossingnya. Nah membuat dari Versick sekarang susah banget pastinya untuk bisa keep up dari segi level. Yang serem ini di Goldland ya. Karena Skylernya dijaga dua selalu. Dijagain ya. Ya dijagain. Udah gak bisa kemana-mana dia. Jadi Nomi mau gak mau harus bisa ngebabysip juga. Waduh-waduh Banana. Tapi Banana, Banana, Banana. Ada Clay yang tepat waktu banget untuk hadir. Dan juga membuat Banana selamat dari tersebut. Cuman sekarang informasi mereka, informasi ararchy untuk mengetahui pergerakan dari Keyboy ini loh. Rumput mana yang akan dihampirin oleh Keyboy itu menjadi sebuah misteri. Karena dari tadi Keyboy nikmat banget. Karena siapa yang mau bisa buka vision? Angela? Atau... Naomi sih paling besar. Naomi susah banget paling blind hook-blind hook aja. Dia butuh jarak. Betul. Dan juga itu kombinasi tadi yang ada terjadi di atas. Antara Dairon dan juga Pak Gito. Jadi Armor Breakernya bener-bener memakan. Dan ya untungnya itu tadi ada Angela. Oke sementara sekarang Tartal kembali dan siapakan. Dairon Glance. Again. Again. Keyboy. Keyboy. Keyboy terlalu kuat. Keyboy terlalu kuat. Keyboy kayaknya Kufra ya. Ini luar biasa loh. Dan bahkan sigap banget Drian buka Cold Altar. Di saat ada Bennett Stretch yang dihujani. Tapi dengan Iron Hook. Oke masih bisa digagalkan. Coba lihat. Ada satu tadi Revenge dan juga Boncing Ball. Tak digunakan untuk bisa menerapkan diri. Tapi Kyrie langsung adik-adik yang terguna untuk bisa menghantarkan damage. Menggagalkan apapun yang dirancangkan oleh RRQ. Tapi cewek hadir kembali zaman. Woh! Tapi Skyline tergurung di tengah-tengah pemain yang diingkir oleh Onyx. Lejaplah sudah. Dua player di pakaian bawah hilang. Shadow Step is kestarik dua orang dan menjebak di zaman Force. Itu mainnya masih ada outer turret di arah bawah loh. Yes dan juga damage dari hari di early game dengan adanya Starlium. Ada true damage juga dan sangat cepat sekali. Belum lagi efek slow dari zaman Force plus ada Synchro Vision tadi. Wap! Itu dia. Tapi Boots, Boots, Boots. Sendirian lagi Boots. Agar kembali bisa bertahan. Tapi Boots yang mencabut bisa mendapatkan satu orang. Dan Clay masih berusaha kabur. Dan Clay sekarang harus pulang terlebih dahulu. Tiga versus satu lah ya. Dan akhirnya Boots memang harus terpunis. Tapi outer turret di arah midnya juga udah mulai kecicil. Dan ini harus diperhatikan. Agar nantinya Vision dari Keyboy untuk bisa mengamankan rumputan. Udah gak semakin semena-mena lagi. Iya. Dan ya kita tahu Quantum Charge yang dimiliki oleh Boots juga tadi. Itu menjaga asa dia untuk bisa lebih sustain. Sembari menunggu pasif dia kembali ke isi. Enak banget ya. Tadi untuk Claynya sendiri sekarang fleeting time dia udah punya. Tapi Naomi barusan mencoba untuk bisa mendapatkan cewek. Tapi cewek masih punya purifah yang udah diaktifkan. Berarti zaman Force berikutnya. Apabila mereka melakukan team fight dalam waktu 80 detik ke belakang. Ini cewek harus berhati-hati loh. Dan ini banananya juga dipegangin terus loh. Yang biasanya kita tahu Uranus nih gerak ke depan untuk ngekat. Dan ini bener-bener ditahan habis-habisan. Karena rotasi dari kairnya juga selalu bergerak ke atas. Dan itu bisa memelt down banana yang sekarang harus bermain di dalam pelukan outer saret. Dan cukup sulit pastinya untuk banana sendiri bisa melakukan adanya screen space lah. Oke lanjut tertangkap basah tapi zaman Force berat di bagian belakang. Coba lihat. Belum lagi sebuah kamera yang begitu baik tapi dibalaskan. Tyron Revenge. Tyron Revenge again. Membuat beberapa pemain dimiliki oleh Haki kocar kacir. Tapi Kairi langsung adil mencoba untuk bisa mencari siapa lagi yang akan mencari korban dia. Versik mencoba untuk membocek. Nomi mencoba untuk memberikan batuan. Tapi ternyata Nomi pun masih gagal untuk bisa membuat siapapun yang ada di antar sebut selamat. Dan hilanglah sudah lagi. Versik tertangkap basah. Bootsnya flicker untuk kasih follow up. Dan akhirnya Versik yang memang udah diselamatin juga dengan adanya hardguard. Gak cukup karena belakangnya langsung ditutup jalan pulangnya. Ya dan bentuknya disini momen dari Onyx. Mereka team play-nya rapi banget ya. Boots yang tadinya memang ada di top lane-nya. Tiba-tiba bisa nge-backupin juga teman-teman yang lain yang ada di bagian bawah. Dan mereka memang udah siap dengan team fight seperti itu. Dan barusan Bloodhunt-nya itu kekupra. Sementara yang butuh untuk perlawanan dengan CC itu adalah Harith di belakangnya. Harith free banget sih tadi. Dia gak ada purify loh tadi. Iya. Lihat dari item belanja sekarang. Penetration bakal dipakai oleh Kyrie ya. War X ada, Hunter Strike ada. Movement speed didapatkan oleh dia. Dan attack speed juga sudah selesai sekarang untuk Harith. Goal play-nya mereka udah siap untuk team fight. Damage-nya udah susah banget pastinya buat dibendung ya. Satu-satunya front line mungkin yang akan diandalkan adalah Uranus. Tapi Aaron Hook. Iya. Terkena lagi karena Keyboy. Keyboy. Terus-terusan bisa menyelamakan dirinya. Selain dari bukannya menjadi target utama. Tetap aja sekarang. Undur lagi semuanya. Kembali ke posnya masing-masing. Karena inisiasinya. Yaudah depannya tuh selalu ada Keyboy. Keyboy, Keyboy, Keyboy ya. Ditarik dengan Aaron Hook langsung mau bouncing ball. Karena dia punya tough boots. Jadi dia bakal nge-delay juga tadi. Begitu kena bouncing ball. Kena lagi tuh di prangkonya. Dan bahayanya di belakang Keyboy. Ini ada petarung-petarung loh. Ada Dairon, ada Pak Kito. Ada beberapa gaya pertarungan yang bisa dihasilkan dari Pak Kito. Jadi Dairon. Oke dan masih coba untuk mirror objektif ya. Dari natural inner target di arah bottom lane. Yang memang bisa di meltdown. Tapi berarti membiarkan adanya Lord yang sudah dieksekusi. Tanpa adanya kontes sama sekali. Onyx bisa mendapatkan Lord yang pertama. Dengan cukup mudah. Tidak ada gangguan. Tapi bayarannya lumayan mahal. Inner target ya. Karena ada inner di bagian bottom lane juga yang bisa didapetin tadi. Oleh arah Arceo. Jadi ya ini masih cukup berimbang satu sama lain. Apalagi dengan Lord yang pertama yang masih belum punya charge. Jadi Lord yang lembek. Yang akan memaksimalkan super minion yang bakal keluar nantinya. Tadi Onyx mereka sudah lengkap semuanya. Dan sekarang. Kalau team fight kita bicara. Dairon ini agak bahaya. Team fight kumpul 5. Kadang-kadang begitu dia melompat dengan spek-speknya. Kena dari catchnya. Itu bisa jadi. Betul. Bisa cancel semuanya dan maka dibalikin nanti. Ini luar biasa coba lihat tuh. Tadi untuk kufra nya. Dia stay di area sebelah kanan loh. Sendirian. Untuk mencari informasi siapa yang akan lewat tersebut. Sementara yang lain itu mencari informasi ke depan. Tentu para amis yang ditemani oleh daerat. Ataupun kebalikannya tentang itu Kairi. Tadi yang ditemani oleh para amis. Dan sekarang luar biasa coba untuk dikawal terlebih dahulu ya. Inner-inner turret yang masih berdiri milik RRQ. Akan menjadi target operasi selanjutnya. Iron Hook. Yang masih belum tepat kena sasaran. Dan Kiboy benar-benar zoning out abis-abisan. Dan men-trigger nih. RRQ untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Yap. Udah ada tas-tas yang terus saja dikeluarkan. Ini kalau gabungan satu tim. Berapa puluh ribu kita tidak tahu tuh. Banyak ya. Ya banyak Pak. Tapi banana harus menambah dari bagian depan. Belum ada Tyran Ripley tapi Kiboy. Ini kan konsilnya. Coba lihat siap untuk asal lompak ke bagian depan. Masih ada satu Deddy Cash dan juga Kiboy. Masih gagal untuk bisa mengeluarkan. Satu Tyran Ripley yang tak bisa parkour. Menarang asal dikawal kebaik itu saja. Di bagian belakang nih virus fashion banana. Sakit banget tadi. Damage dari Harith. 8.000 network perbedaannya sekarang. Harith mereka dipaksa untuk bermain. Di dalam inner dari base Tyran mereka juga. Mereka gak bisa keluar. Dan mereka benar-benar buta banget. Karena visionnya ini gak kelihatan sama sekali nih. Yap. Dan juga untuk defense ya sebenernya. Wah, 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 wah. Tyran defense Tyran Lax-nya. Konek kembali. Dan udah ada satu lagi gelar tadi aktifkan. Dan Ben menjadi korban Boots. Tertinggal sendiri akan kapur. Kali ini bisa selamat daya tersebut. Tapi mudah masih berhasil kapur daya tersebut. Bahkan udah ada gangguan. Dan begitu saja langsung diakulkan oleh pemain dari Onyx. Dan begitu baik Boots-nya. Selamat. Wow. Ya pengawalan dari Onyx sendiri tadi. Mereka tahu bahwa Boots-nya sedang terkena Blood Hunt-nya. Langsung di cover habis-habisan juga. Dan Onyx sekali lagi. Tadi kita bahasnya dari Arancio adalah. Mereka gak punya high ground defense. Dan ternyata Onyx-nya nge-maksimalin hal tersebut. Dia nabrak aja. Nabrak ya? Dia punya Kupra. Ternyata Revenge, Ternyata Setup. Untuk menarik siapapun selain Kupra. Itu pun menjadi hal yang sangat sulit untuk Arancio. Karena Kupra-nya selalu stand-by. Untuk menabrak dengan tarik Revenge Blood Hunt. Ditabrak, pulang. Dan even pun dari core-nya yang ketarik. Itu ada Cloud Altar yang selalu tepat waktu. Nih kayak gini. Itu bagus banget loh Cloud Altar. Wah itu udah follow-up juga. Bermain di dalam satu base turret-nya. Walaupun emang udah gak ada minion dan Freaker. Mundur. Sudah tuh. Boat-nya kena Blood Hunt-nya di-cancel pake Tarim Revenge. Itu kan udah sering kita lihat ya? Iya. Key Boy. Key Boy. Gimana ya sekarang? Nanti kalo pake Franco nih. Gak boleh lawan Kupra-nya Key Boy. Karena mengganggu banget dari tadi. Mengganggu. Sangat-sangat mengganggu. Karena emang gak bisa. Gak ada Blood Hunt yang bener-bener sampai selesai dari tadi. Yes. Paling dua kali gigit udah. Kemotong ya durasi-nya ya. Langsung ke temotong lagi. Tapi sekarang Lord-nya tidak akan ada gangguan yang dilakukan oleh Pemenda Raki. Karena sangat-sangat beresiko sekali. Mereka ketinggalan dari si Cinellon begitu banyak. Dan follow-up damage nantinya akan diandalkan dari Versic dan juga Skylar. Dan apalagi dalam keadaan yang behind. Ini cukup sulit untuk bisa delivering damage. Apalagi di depannya. Ini sudah ada dari Key Boy. Bahkan Boots juga yang bisa ngasih counter initiate. Dan balik lagi. Follow-up dan cover-up dari Cloud Altarnya Drian selalu tepat waktu. Iya. Dan ini yang membuat dari Onyx menjadi satu tim yang menakutkan. Karena sekali mereka komit. Mereka bakal lakukan berbarengan. Gak ada yang ragu sama sekali untuk mundur ke belakang semisal. Tapi mereka bakal komit dan mereka selalu akhirnya eksekusi mereka terlihat sempurna. Sementara itu sekarang Kak Iri. Ya Wes cari informasi dulu. Santai dulu. Yang akan cari informasi nanti rekan-rekannya. Kak Iri hanya akan hadir untuk menjadi eksekutornya. Ya dan ini masih bakal menunggu untuk Key Boy sebenarnya. Coverannya yang harus membuat inisiasi kalau Onyx mau naik ke atas. Ini bahaya. Tapi lane post sudah dimanage nih. Sama teman-teman dari Onyx dan Lordnya udah jalan ke arah bottom lane. Dan dari teman-teman Onyx udah siap siaga untuk melakukan adanya durungan. Dan bahkan base target di arah bawah sudah berhasil untuk dihancurkan. Yap sementara itu sekarang Naomi sudah hadir dari tersebut. Naomi akankah ada satu orang yang bisa mereka hasilkan. Karena sekarang konsilat sedang tinggal begitu saja Deadly Cash dikeluarkan pula. Zaman Force ada Nibiru's Passion sedikit lagi lebih tersisa. Tapi Banana langsung pasang badan di area tersebut. Dan masih gagal. Untuk Onyx bisa menabrak ke dalam area defense yang dimikin oleh Rarkey. Rarkey mereka masih bisa bertahan. Apalagi kalian tau ya Deadly Cash juga cukup bisa menjadi high ground defender yang kuat. Betul-betul ada Nibiru's Passion juga tadi. Iya jadi bisa mudah lah untuk melakukan clearing. Dan hanya merelakan base target di arah bawah aja. Tapi aku salvo sama tangannya kairi cepet banget ya. Iya. Tadi. Nah ini selesai kalau kita punya Pak Kito misalnya dengan Bayerot dulu. Untuk naik ke atas wajib untuk menunggu set up-an dari teman-teman yang lain dulu. Yap. Wah ilah itu langsung ketemu aja tuh antara Banana dan juga. Tapi Tyronexnya. Onyx lagi dimana pertempuran yang kembali terjadi di arah tersebut dan hancur Lazura. Satu base ada di area tengah. Mereka mencoba untuk bisa langsung menghancurkan pergerakan dimikin oleh Rarkey karena satu orang dipakai belakang. Naomi untuk kali ini Rarkey dipaksa untuk berhenti walpun Rarkey ingin berjuang sekali lagi. Dan game pertama milik Onyx. Raja Lagid masih terlalu tinggi untuk diturunkan dari tahtanya game yang pertama. Onyx berhasil untuk mendapatkan kemenangan atas Rarkey.